Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai guys Perkenalkan, nama saya Salsabila Fitri Kauputri Mahasiswa Teknik Kimia Universitas Singapurbang Sekarang Tahun Angkatan 2019 Yang pada kesempatan kali ini Saya akan bercerita kepada teman-teman semua Bagaimana perjalanan saya dalam Memperoleh Biasiswa Pertamina Sobat Bumi Tahun 2022 Jadi, Biasiswa Pertamina Sobat Bumi ini Merupakan salah satu jenis Biasiswa dari PF Prestasi Yang merupakan salah satu bentuk kepedulian Dari PT Pertamina dengan Pertamina Foundation Terhadap kemajuan pendidikan yang ada di Indonesia Terutama pada Jinjang Startup 1 Biasiswa PF Prestasi ini Diperuntukkan bagi mahasiswa Yang memiliki Prestasi secara akademik, non-akademik Aktif dalam organisasi Kemudian peduli terhadap lingkungan sosial Dan masyarakat Dan juga lingkungan Kemudian, ada tiga jenis biasiswa Yang ditawarkan dalam biasiswa PF Prestasi ini Yang pertama adalah Biasiswa Sobat Bumi Bagi S1 Reguler Kemudian biasiswa afirmasi Dan juga biasiswa vokasi Nah, semuanya ini Biasiswa ini Yang tiga tadi Tiga jenis itu Itu diperuntukkan bagi Universitas yang Bekerjasama langsung dengan Pertamina Foundation Dimana ada 38 mitra kampus Yang bekerjasama dengan Pertamina Foundation Kemudian Dalam mendaftar kemarin Biasiswa Pertamina Tentunya ada syarat-syarat yang harus kita Sebagai calon itu penuhi Seperti yang pertama Kita merupakan Mahasiswa aktif Kemudian IPK kita itu harus Di atas 3,00 Dengan skala 4,00 Kemudian Tidak sedang mendapatkan Biasiswa lain Kemudian tidak pernah Tidak pernah Menggunakan Obat-obat terlarang Dan juga Tidak pernah melakukan Tindakan kriminal Kemudian kita juga Aktif dalam organisasi Baik organisasi dalam kampus Kemudian sosial masyarakat Atau penglingkungan Kemudian Kita juga Di tahun ini Diwajibkan Untuk membuat Motivation letter Dan juga Karya tulis ilmiah Yang bertema Peduli dan beraksi Untuk mengurangi Pemanasan global Dengan ketentuan halaman Yaitu 3 halaman Kemudian Setelah kita Sudah Sudah yakin Sudah Sudah mengumpulkan Semua data-data Sudah memenuhi Persyaratan ini Kita boleh mendaftar Di laman Website Pertamina Foundation Dimana Pada tahun 2022 ini Biasiswa ini Pendaftarannya itu Dibuka pada Tanggal 17 Maret Sampai 17 April 2022 yang lalu Dan Dilansir dari Pertamina.foundation Instagramnya Itu terdapat 15.054 Mahasiswa yang Mendaftar Biasiswa ini Nah terus Setelah Setelah Kita Meng-apply Semua data-datanya itu Nanti kita nunggu Sampai Kalau gak salah Kemarin tuh Nunggu Di Di bulan Juni Di bulan Juni Tanggal 17 Itu ada Pengumuman Lalu seleksi Administrasi Administrasi itu Seleksi yang pertama Tadi kan Yang sudah kita Meng-apply berkas-berkasnya Nah di tanggal 17 itu Kita dinyatakan Lolos Setelah itu Peserta yang lolosnya Tadi Itu diminta Untuk Meng-apply Meng-upload Motivation letter Di laman Website Pertamina Foundation Tadi Nah terus Setelah itu Baru ada Jadwal Seleksi selanjutnya Seleksi kedua Yaitu Seleksi Wawancara Nah seleksi Wawancara ini Untuk Universitas Singapura Bangsa Karawang Itu Ada pada tanggal 15 Juli Nah di tahap ini Kita tuh diwawancarain Sama Pihak kampus Pihak Pertamina Pertaminanya Kemudian Pihak Pertamina Foundation Kemudian Juga sama Perwakilan Perwakilan dari Anak perusahaan PT Pertamina Pertamina Persero Nah tapi Saya pribadi Saya diwawancarai Oleh Rep Dari Kemahasiswaan Universitas Singapura Bangsa Karawang Dan juga dari Pertamina Foundation Jadi ada dua orang Yang mewawancarai saya Nah kemudian Setelah diwawancarai Itu tuh Banyak banget Pertanyaan Yang Ditanyain Mulai dari Artar belakang keluarga Cara kita memperkenalkan diri Kemudian potensi kita tuh Apa aja Kemudian kita tuh Sudah ngapain aja Selama kita jadi mahasiswa Kita pernah mendapatkan Prestasi apa Kemudian kegiatannya Sekarang lagi ngapain Gitu-gitulah Nah terus Kita juga Disuruh kayak Jelasin Apa sih Karya tulis Yang telah kita buat tadi Nah terus Setelah udah diwawancarain Di tanggal 15 Juli itu Kita tuh nunggu lagi Nah pas wawancara itu Saya sempet kayak ngerasa Gugup banget Karena Baru pertama kali Saya merasakan wawancara Biasiswa gitu kan Apalagi ditontonnya sama Dinilainya langsung sama Pihak rektorat Dan juga Pertamina Foundationnya gitu Jadi kayak Awalnya gugup Tapi lama Tapi Tapi bapaknya ini Dua bapak ini Ngingetin saya Buat santai Calm down gitu Terus Jadi gak udah Kitanya juga jadi santai Ngobrol Eh gak taunya Udah Udah 30 menit Udah 30 menitan Kalau gak salah Terus Ya udah Alhamdulillah Wawancaranya itu Berjalan dengan lancar Nah setelah Selesai wawancara Itu Yang lolosin itu Ada seleksi baru Yaitu Seleksi FGD Atau Forum Group Discussion Seleksi FGD Itu tanggal 8 Agustus Nah terus Di seleksi FGD ini Jadi Kita tuh Dibikin satu tim Dibikin satu tim Yang isinya tuh 6 orang Yang 6 orang itu Dari Universitas Singapura Masa semua Nah ngomong-ngomong Yang wawancara tuh Ada 29 orang Yang diseleksi sebelumnya tuh 29 orang Nah yang di FGD ini Cuman ada 18 orang Jadi kita dibagi 3 tim doang Satu timnya itu Isinya ada 6 orang Nah di satu tim ini Kita tuh Dikasih Beberapa studi kasus Untuk dipecahkan Untuk Kita nyampein Tanggapan pro dan kontranya Atas isu yang disampaikan Oleh si moderatornya tersebut Nah Itu tuh isu-isunya Itu studi kasusnya Itu berkaitan sama Isu prioritas G20 Dimana Dimana Itu tuh Isunya tuh Berkaitan Tentang Kesehatan Kemudian Transformasi ekonomi digital Dan transisi energi berkelanjutan Nah Ada 3 tema itu Nah tapi Waktu kemarin FGD tuh Saya dapetnya Di tema Transisi energi Berkelanjutan Sorry Sama UMKM Nah Terus yaudah Kita nyampein kan Tanggapan Dari studi kasusnya itu Pro kontranya itu Kayak gimana Nah terus Setelah Selesai itu Oh iya Waktu pas seleksi FGD tuh Kan kita tuh Disuruh Nyampein Opininya nih Nah tapi kita tuh Cuman dikasih waktu Cuman 2 menit doang Dalam menyampaikan tanggapannya Terus Temen-temen yang lain kan Yang pada nanggep-nanggepin gitu kan Nah kurangnya Di seleksi ini nih Kurang ada waktu yang Banyak gitu Untuk kita menyampaikan Pendapat kita gitu Nah terus Saran juga Buat temen-temen yang nanti Nginik ikut FGD Kalau bisa Temen-temen Menyampaikan Pendapatnya itu Berdasarkan data Dan fakta yang ada gitu Apalagi kalau misalnya kalian Ada pengalaman Dari Kasus tersebut Sampaiin aja gitu Jadi supaya lebih Meyakinkan gitu Nah kemudian Setelah nunggu Di tanggal 18 Agustus Kita tuh dapet informasi Siapa aja yang keterima Nah alhamdulillah Hira-hira-hira-hira-hira Saya Salah-hira-hira Fitreko Putri Dari teknik kimia Ada tuh Di nama Penerima Biasiswa Sebelas orang Penerima Biasiswa Yang dari Universitas Singapet Bang Sekarawang Nah terus Alhamdulillah Terima Ya udah keterima Rasanya Gak tau lagi Rasanya kayak yang Bersyukur banget Tentunya Tentunya Bersyukur banget Berterima kasih banget Karena Perjalanan Biasiswa ini Perjalanan Terlama yang pernah saya Lakuin Karena selama 5 bulan Saya nunggu Biasiswa ini gitu Dari seleksi administrasi Sampai ke FGD Sampai ke pengumuman terakhir Totalnya tuh Hampir 5 bulan jalan 5 bulan jalan Nah terus Yaudah deh Terpilihkan Terus ya Berterima kasih Terus Saya ngerasa Bangga banget Tentunya Bisa menjadi Salah satu bagian Dari Pertamina Pertamina Foundation Penerima Biasiswa Sobat Bumi Dan juga bisa menjadi Salah satu yang terpilih Dari 15.054 Mahasiswa Yang mendaftar Tentunya Dalam perjalanan Yang sangat panjang ini Banyak sekali Pihak-pihak Yang mendukung saya Mulai dari Kedua orang tua Mama dan papa Adik-adik Kemudian juga Tentunya dari Program studi Program studi Teknik Kimia Universitas Singapur Bangsa Karawang Yang telah Memberikan Informasi Peluang Kepada Mahasiswanya Untuk mengikuti Apapun yang Diinginkannya Gitu Selagi Itu Baik Dan berguna Bagi diri kita Terus Berterima kasih Juga kepada Ibu Desi Agustina Sakri Yang Selalu Membimbing saya Memberi semangat Dan terus-terusan Bilang bahwa Jangan nyerah Harus pede Gitu-gitu Terus Saya Kayak Yang Terima kasih Banget Ibu Desi Terus Buat teman-teman Yang Mendukung Baik Teman-teman Dari Teknik Kimia Maupun Teman-teman Saya Terima kasih Banyak telah mendukung Saya Tidak ada kata lain Selain terima kasih Dan Terima kasih Terima kasih Dan terima kasih Baik Mungkin segitu saja Pengalaman Sharing Dari saya Harapan saya Semoga teman-teman Dari Teknik Kimia Bisa Tahun depan Ikut Peluang ini Dan apapun peluangnya Apapun jenis Biasiswa yang ada Atau apapun kegiatan Selagi itu Teman-teman Selagi itu berguna Bagi teman-teman Cobalah buat ikutan Cobalah buat daftar Masalah Keterima Atau lolos Atau enggaknya Itu masalah belakangan Yang penting Pede Percaya diri Percaya diri Optimis Yaudah Gita aja makanya Terima kasih Atas perhatiannya Buat teman-teman semua Jangan lupa Di like Comment And subscribe Bye-bye Terima kasih Da